Trafik di luar sudah balik hingga 70% normal. Tapi kenapa malnya masih tetap sepi alias di angka 30-60% trafik saja? Sejak PSBB diterapkan, terjadi perubahan perilaku belanja konsumen. Hanya dalam waktu 3 bulan, angka belanja retail online naik 50%. Jika sebelum PSBB, angka belanja retail online ada di angka 6% dari total belanja retail, maka dalam 3 bulan setelah PSBB naik menjadi 9%. Sekarang, kita sudah memasuki bulan ke-9 PSBB. Maka bisa dipastikan angka belanja retail online sudah jelas lebih dari 10%. Mall-mall ditutup, kerja di rumah, sekolah di rumah. Meski saat ini mall sudah mulai buka, tapi masih dibelatasi operasionalnya hingga jam 20.00. Trafik di luar sudah balik hingga 70% normal. Tapi kenapa mallnya masih tetap sepi alias di angka 30-60% trafik saja? Dari kondisi sebelumnya. Apakah pola belanja di mall akan kembali normal? 90 hari mengubah keterpasaan menjadi kebutuhan atau habit sebaru. 30 hari pertama adalah keterpasaan. 30 hari kedua, fase kebiasaan. 30 hari ketiga menjadi fase kebutuhan alias menjadi hal yang normal baru. Itu 90 hari, bagaimana dengan 9 bulan? Kebiasaan baru sudah terbentuk. Jangan berharap balik ke normal lagi. Apalagi masih sering buka tutup PSBB-nya. Seperti saat ini. Suatu saat saya mengetuk toko roti langganan saya yang sedang tutup. Saya bertanya, kok nggak buka? Iya, nanti tunggu COVID selesai, katanya. Kapan selesainya? Kabar dari istana, vaksin akan merata dalam waktu 15 bulan. Kalau sekarang ditambah dengan 15 bulan lagi, itu yang paling cepat. Anggap aja on time, masih kuat nggak nafasnya? Sementara itu perilaku konsumen telah berubah. Jangankan tahun depan. Sekarang aja toko buka kembali, jantrek pun nggak ada yang masuk. Udah berganti trafiknya ke online. Perilaku kerja, perilaku belajar, perilaku pembelian, perilaku konsumsi, pilihan produk. Semuanya berubah. Contoh nih, kenapa busana muslim yang berlapis-lapis jadi kurang laku? Nah mau ngapain pakai lapis-lapis kalau kerjaannya di rumah terus? Kenapa piyama trendy jadi laris manis? Biar bisa sesekali keluar rumah. Tanpa ganti kostum. Sesekali buka pintu untuk terima paket tanpa ganti kostum. Cukup pakai jilbab saja. Saat pertama PSBB, siapa yang kangen nonton di SS1? Kenapa sekarang SS1 sudah buka kembali? Lah kok kita masih nggak nonton? Saya ya, saya nggak nonton. Keluarga saya pun juga begitu. Mungkin ada peraturan-peraturan tambahan yang mengharuskan kita menggunakan pakaian semi-APD. Mungkin itu jadi barriernya. Tapi itulah perubahan perilaku konsumen. Online saat ini bukan jadi pilihan lagi, tapi suatu keharusan dalam perdagangan. Tapi mas, saya gaptek. Bilang aja Anda males. Generasi tua yang susah beradaptasi dengan perubahan saat kena pandemi akan tumbang dan susah bangkit. Sementara generasi muda menyalip dengan kecepatan berlipat dibanding zaman kita berbisnis. Eh, kok kita? Anda kali? Saya masih muda. Saya masih mau bertumbuh.